Di video kali ini kita akan belajar menggunakan do dan das dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan das? Oke, ketika subjeknya I, you, they, we, maka kita menggunakan do. Dan ketika subjeknya he, she, dan it, maka kita menggunakan das. Jadi, I, you, they, we, maka do, he, she, it, menggunakan das. Nah, penggunaan das ini dalam dua fungsi, yaitu yang pertama, do dan das sebagai kata kerja penuh. Artinya bahwa posisi di dalam struktur kalimat bahasa Inggris, do dan das itu sebagai predikat, setelah subjek berarti. Nah, apa arti kata do dan das sebagai kata kerja penuh? Artinya adalah mengerjakan. Kita ke rumusnya. Subjek ditambah do dan das, ditambah objek, ditambah keterangan. Jadi, contohnya misalnya, I do my homework. Do di sini sebagai kata kerja. Artinya, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Atau saya mengerjakan PR saya. Nah, saya ganti subjeknya dari I menjadi he. Sehingga menjadi he does his homework. Ia laki-laki mengerjakan pekerjaan rumahnya. Atau ia laki-laki mengerjakan PRnya. Nah, kita lihat sedikit ya, teman-teman ya, bahwa posisi do dan das itu sebagai kata kerja. Kata kerja bentuk berapa? Kata kerja bentuk pertama. Ini artinya bahwa penggunaan do dan das adalah dalam kalimat simple presentent. Yaitu kalimat untuk menyatakan satu kebiasaan atau kebenaran umum. Kita lihat juga perubahan kata kerja. Do dan das sebagai kata kerja bentuk pertama. Kemudian, bagaimana perubahannya menuju kata kerja bentuk kedua dan ketiga? Do dan das akan menjadi did. Nah, did digunakan dalam kalimat yang bernuansa lampau atau pasten. Sementara dan, ini adalah do dan das sebagai kata kerja bentuk ketiga. Biasanya digunakan dalam kalimat pasif dan kalimat present perfectent. Oke, kita lanjut. Contoh kalimatnya. Dalam kalimat positif, teman-teman. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Bagaimana kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya menjadi I do not atau I done do my homework. Perhatikan, do yang berwarna merah sebagai kata kerja penuh. Sementara do yang berwarna hitam di sini sebagai kata bantu. Bagaimana membuat kalimat pertanyaannya? Taruhlah kata bantunya di awal kalimat. Menjadi do I do my homework? Oke, kita lanjutkan. Kalau subjeknya, ya, subjeknya saya ganti menjadi he, sehingga kalimatnya menjadi he does his homework. Ya, mengerjakan pekerjaan rumahnya. Di sini, do menjadi does. Nah, bagaimana dalam kalimat negatifnya? Menjadi he does not do his homework. Di sini, does yang tadi sebagai kata kerja, menjadi do dalam kalimat negatifnya. Kenapa? Karena yang mendapat tambahan es itu adalah di dalam kata bantunya. Sehingga menjadi he does not do. Kemudian kita lihat kalimat introgatif atau pertanyaannya. Menjadi, does he do his homework? Oke, kita lanjutkan ke penggunaan do dan does yang kedua, yaitu sebagai kata bantu. Catatan pentingnya, teman-teman, ya, bahwa do dan does sebagai kata bantu hanya ada dalam kalimat negatif dan introgatif. Jadi, kalau ada do dan does di dalam kalimat positif, itu jelas bukan kata bantu. Karena do dan does sebagai kata bantu hanya ada di dalam kalimat pertanyaan atau kalimat yang menyatakan tidak. Kalimat negatif dan kalimat introgatif. Rumus, ini dalam kalimat negatif, subjek, ditambah do dan does, ditambah not, ditambah pep satu, ditambah objek, ditambah keterangan. Sementara dalam kalimat pertanyaan atau introgatifnya, do dan does sebagai kata bantu, kita taruh di awal. Jadi, do dan does ditambah subjek, ditambah pep satu, ditambah objek, ditambah keterangan. Kita lihat contohnya, he write a letter, ya, kami, sorry ya, kami, menulis surat. Nah, kalimat negatifnya seperti apa? Kalimat negatifnya menjadi, we do not write a letter. Kami atau kita tidak menulis surat. Kemudian, kalimat introgatif atau pertanyaannya menjadi, do we write a letter? Nah, di sini kita lihat ya, kenapa do di sini sebagai kata bantu? Karena ada kata kerja yang sesungguhnya, yaitu write-nya di sini. Ya, jadi write itu berposisi sebagai kata kerja atau pebuannya. Sehingga do di sini sebagai kata bantu. Masih kita lanjutkan contohnya, kita ubah subjeknya si, menjadi si, write a letter. Ya, perempuan menulis surat. Perhatikan di sini ya, jika subjek orang ketiga tunggal, kata kerja bentuk satunya ditambah s atau es. Di sini write, kata terakhirnya e, maka hanya ditambah s, menjadi si, write. Bagaimana kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya menjadi, she does not write a letter. Teman-teman bisa cermati bahwa s-nya di dalam write itu hilang. Kenapa? Karena sudah dipakai di does. She does not write a letter. Kemudian kalimat pertanyaan atau introgatifnya menjadi, that's you write a letter. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan setelah menonton video ini, pemahaman bahasa Inggris kita bersama menjadi lebih baik dan meningkat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.